Masya Allah, Tabarak Allah, ternyata ruko yang dibangun itu, yang menghabiskan duit lebih dari 1,5 miliar itu, ternyata diakui oleh si B, dan si B yang menang, si A ini gigit jari. Masih ingat enggak cerita saya tentang seorang pengusaha yang dia bangun sebuah ruko di tepi jalan? Masih ingat? Dia bebaskan tanah di ruko itu, dia bangun gedung di atasnya, ada ruko, sudah jadi tinggal peresmian, crek, tinggal peresmian. Tiba-tiba ada orang datang bilang ini ruko, saya, tanda kutip berantemlah sampai ke pengadilan. Ternyata kalah pengusahaan. Yang menang siapa di pengadilan? Yang B, yang datang baru dan mengklaim. Akhirnya dia yang keluar duit, waktu itu ya 2012 itu keluar duit 1,5 miliar itu besar sekali rasanya. Sampai sekarang pun masih besar 1,5 miliar kalau dibelikan serbat gitu. Libur satu minggu, kemana beliau? Maaf, lagi nganuk serbat. Lagi ngarik, tak ada kayu merah, obat merah dipakainya. Sudah? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata, ruko yang dibangun itu, yang menghabiskan duit lebih dari 1,5 miliar itu, ternyata diakui oleh si B, dan si B yang menang, si A ini gigit jari. Tak dapat apa-apa. Dia yang ini, kalah sertifikatnya apanya, kalah semuanya. Sekian tahun tak berjumpa, ternyata saya baru tahu jawabannya, ternyata beliau punya, tanda kutip, hobi. Hobinya apa? Hobinya jajan. Jajan apa? Jajan perempuan di Jakarta. Apakah ruko itu diambil sama Allah, atau sama si B itu kebetulan? Hah? Tidak. Apakah ruko itu diambil sama Allah, karena memang Allah itu jahat sama dia? Tidak. Tidak. Allah cuma mau tegur saja. Eh, kau bikin maksian. Yang kemarin saya bilang, punya bisnis travel, oknum ya, balik lagi oknum. Tapi justru malah, jadi tidak ada jaminan. Sedih. Tapi ya, memang dunia tidak ada gelas kosong di dunia ini. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kemarin, udah lama meninggal. Lagi main judi online. Rumahnya roboh. Terus ada bungkus-bungkus. Garam. Allah tagur itu, cuma ya semua orang bilang, ah kebetulan gak kayaknya tuh. Mungkin gini, kemarin salah satu akun lah, salah satu akun Youtube, dikankankin sama hacker. Akun resmi, sebuah titik-titik-titik, nanti biar bingung kita, tidak apa-apa, karya seorang. tiba-tiba akun Youtube-nya tuh berubah, jadi akun judi online. ada yang langsung tahu tuh. Oh, itu ya Ayaman. Hehehe. dari mana mereka bisa log in, pasti ada IP address yang sering bersinggungan. Jangan-jangan orang di situ memang suka main itu. Member semuanya. kan judi slot tuh harus download aplikasi, kan? Berarti kan emailnya masuk. Emailnya ke detect, bisa dibaca semuanya, masuk gak diem di Youtube channel, sering buka, subscribe dia. mulai LGBT. Lolo, lo, lo, lo. Kak, bahaya tak. Dia bahaya. Jadi Ayaman, energi kita kemana nih Ayaman? Dah fokus, bikin amal soleh. Fokus, cari bekal mati. Fokus, ini, ini, ini. Nih Ini penutup saya Pada pagi hari ini Oh yang ibu-ibu Kemarin waktu rapat main tuh Dia main itu main tapu pipet Dia Umur kita Pasti berkurang setiap Hari Coba diulang Umur kita Pasti berkurang setiap hari Semoga amal soleh Untuk bekal mati kita bertambah Tidak ada lagi yang bisa kita Harapkan Kita tidak bisa maksa orang lain Kita tidak bisa merubah orang lain Kita tidak bisa merubah orang sekeliling kita Kita tak bisa merubah orang yang kita cintai juga Yang bisa kita lakukan adalah Memaksa diri kita Untuk terus Untuk terus Menambah Bekal mati GSM Gole Sangu Mati CSM Cari CBM Cari Bekal Mati Mati Hidup kita Sebentar Mati kita Tidak tahu Kapan Inilah sebagai closing statement Jadi jangan GR Anak muda Kau pasti panjang umur Belum tentu Teman saya banyak yang jauh Lebih muda Baru lulus gontor Bahkan ada yang belum lulus gontor Sudah meninggal Baru pengabdian Ustadz tahun pertama Sudah meninggal Teman-teman saya yang Baru punya anak satu Baru nikah Bahkan meninggal juga Semoga Allah ampuni Allah Jaga kita semua Dan Allah kasih kita Keistiqomahan dalam ketaatan Jadi CBM Cari Bekal Mati Cari Sangu Mati Baru pengabdian Ustadz